Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap Pilkada Jawa Tengah berlangsung aman di tengah semakin maraknya konten, isu maupun berita bohong di media sosial yang mengarah pada provokasi. Hal ini disampaikan Kapolri usah mengikuti doa bersama Pilkada Damai di lapangan Simpang 5 Semarang pada Rabu malam. Kapolri meminta masyarakat untuk tidak terpancing provokasi atau hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Menurutnya berita hoax dapat memicu keresahan masyarakat dan mengakibatkan gangguan kamtip mas sehingga memengaruhi kelancaran dan keamanan jalannya proses Pilkada. Pemimpin tugasnya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu jangan terpancing dengan provokasi ataupun hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah dan kita titip mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah semuanya bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan membawa manfaat dan kejahatan buat masyarakat.